Kitab Bilangan, Pasal 17 Tongkat Harun Bertunas Tuhan berfirman kepada Musa, Beritahukan kepada bangsa Israel bahwa setiap kepala suku harus menyerahkan kepadamu sebatang tongkat kayu yang berukirkan namanya. Cantumkan nama Harun pada tongkat suku Lewi. Taruhlah tongkat-tongkat itu di ruang terdalam dari kemah pertemuan di tempat aku menjumpai engkau, di depan tabut perjanjian Tuhan. Aku akan menggunakan tongkat-tongkat itu untuk menunjukkan orang yang kupilih, karena pada tongkatnya akan tumbuh tunas. Maka segala sungut-sungut dan keluhan terhadapmu akan berhenti. Musa menyampaikan perintah Tuhan itu kepada bangsa Israel. Kedua belas kepala suku Israel, termasuk Harun, datang kepadanya, masing-masing membawa sebatang tongkat. Musa meletakkan semua tongkat itu di hadapan Tuhan di ruang terdalam dari kemah pertemuan. Ketika keesokan harinya, Musa masuk lagi. Ia mendapati bahwa tongkat Harun yang mewakili suku Lewi itu telah bertunas, berbunga dan bahkan berbuah, yaitu buah badam yang bergelantungan pada tongkat itu. Ketika Musa membawa tongkat itu keluar untuk diperlihatkan kepada orang-orang lain, mereka terheran-heran. Setiap orang meminta kembali tongkatnya, kecuali Harun. Tuhan menyuruh Musa menyimpan tongkat Harun di sisi tabut perjanjian Tuhan untuk seterusnya, sebagai peringatan bagi orang-orang yang memberontak, supaya bangsa itu terhindar dari kebinasaan. Ia harus membawa tongkat itu keluar dan memperlihatkannya kepada mereka apabila timbul keluh kesah lagi terhadap wawaneng Harun. Musa melaksanakan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Tetapi bangsa Israel makin berkeluh kesah. Kami sama saja dengan orang-orang yang sudah mati, gerutu mereka. Semua orang yang datang ke dekat kema suci akan mati. Apakah kami semua harus binasa?